Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Vincentis Raditya Oke, di video kali ini, sesuai judul, gue rencana mau ganti shockbreaker belakang PCX gue, si Sylvie Sebenernya sih gak ada masalah dengan shockbreaker belakangnya PCX, gak ada masalah Cuman, menurut gue pribadi, ini sih menurut gue pribadi ya Shockbreaker belakang PCX tuh kayak ulirnya kan kecil banget guys, menurut gue sih kecil ya Nah, gue pengen mengganti shockbreaker belakang PCX gue dengan ukuran atau diameter ulir yang lebih besar Lalu gue iseng-iseng searching di Google, browsing-browsing, ketemu beberapa opsi yang menurut gue harganya masih masuk akal, menurut gue pribadi ya Salah satunya itu shockbreaker belakang Yamaha X-Max Nah, gue rencana sekarang mau ke toko atau mau ke dealer Yamaha, bisa dibilang salah satu dealer Yamaha yang cukup besar di kota Bogor Katanya sih spare partnya selalu ready, kalaupun gak ready tuh, indennya paling cuman gak lama sih, gak nyampe berbulan-bulan Oke teman-teman, kita udah sampe nih Nama bengkelnya tuh Yamaha Mekar Motor Wah, kayaknya cuman gue doang nih yang motornya Honda nih Oh, ada deh, ada satu lagi Honda Markisnya aja deh Tapi gak usah ngunci tang kali ya, gak enak kayaknya BP41 atau Part32 mas? Enak ya? Oh, itu Part32 satunya, dua juga, oke sip-sip Terima kasih Mari mas Oke guys, jadi gue baru beres dari Yamaha Habis pesen spare part Jadi ternyata spare partnya tidak ready Spare partnya tuh inden dulu Katanya tuh paling cepet seminggu Yo guys, nanti video ini gue lanjut saat barang atau spare partnya sudah datang, oke? Jadi kita skip videonya sampe satu minggu depan Oke teman-teman, gue udah berada di bengkel ahas daya motor di jalan baru Kali ini motor gue si Sylvie lagi dibongkar Dan ini mau proses mau ganti sop bakang kecek gue Oke teman-teman, ini perbandingan dari shock PCX lokal dengan shock Yamaha X-Max Untuk dimensi ukuran kurang lebih yang shock Yamaha X-Max, dia lebih besar diameternya Tapi kalau dari dudukan semuanya sama Atas sama, bawah juga sama Lalu enaknya adalah shock X-Max itu dia udah ada setelannya Untuk tinggi juga agak beda guys Untuk shock Honda PCX itu 350mm Dan untuk shock Yamaha X-Max itu 345mm Jadi beda 0,5cm Yang shock Yamaha X-Max dia lebih pendek sedikit Tapi imbasnya, jadi gue gak bisa naikin atau lebarin ukuran ban Karena mentok sama perulir shock Oke teman-teman, udah kepasang nih shock Yamaha X-Max di Honda PCX gue FYI, kalau di PCX gue itu harus diganjel guys Di bagian sini, itu harus diganjel 4 ring Supaya bisa lurus dengan dudukan arm yang di bawah Ini nih Kalau gak diganjel, jadi nanti agak miring gini guys Jadi miring, makanya ini diganjel untuk shock yang sebelah kanan Kalau yang sebelah kiri gak usah, karena udah lurusnya A ya Tinggal yang sebelah sini dong, jadi harus diganjel 4 ring Ini untuk kasus di Honda PCX gue Gatau kalau di Honda PCX yang lain kayak gimana, gue kurang tau guys ya Oke teman-teman, untuk shock Yamaha X-Max itu ada setelannya Dia ada 5 setelan Pake kunci kayak gini Ini kunci kayak gini bisa kalian beli di toko-toko online shop Enak banget, harganya murah, gak nyampe Rp20.000an Nah sekarang akan ditunjukin sama mekaniknya gimana cara NETAL SHOCKnya oke Pasin dulu dudukannya Putar deh Oke, dan dia akan turun Jadi dia ada 5 setelan guys Untuk di S-Max itu ada yang bisa kita tahu untuk empuk sama kerasnya Coba mas, balikin lagi ke standar Oke, sekarang ini udah balik ke ukuran standar Dan kurang lebih seperti ini doang guys Oke teman-teman, baru aja kelar nih Untuk pemasangan shock breaker Yamaha X-Max di motor gue Honda PCX 150 2019 aka Sylvie Untuk impresi menurut gue Ini sedikit lebih empuk dibandingkan dengan shock bawaannya PCX Tapi ini gue masih pakai settingan yang standar guys Kan jadi kan kalau di Yamaha X-Max Itu dia ada 5 setelan Ini gue setelan yang tengah, yang nomor 3 Mungkin gue akan buat video terpisah Impresi gue pemakaian shock Yamaha X-Max Mungkin setelah jalan beberapa kilometer ya Let's say 500 atau 1.000 kilometer Untuk harganya sendiri, shock Yamaha X-Max itu di harga Rp. 864.000 Di Yamaha Mekar Motor Dan itu barangnya Indian guys Indian kurang lebih seminggu Lalu untuk setelan kunci shock itu gue beli di marketplace Harga Rp. 20.000 udah sama ongkir Kebetulan memang lagi promo free ongkir Lalu untuk jasa di Honda Daya Motor Di jalan baru itu dikenakan harga Rp. 48.000 Jadi kurang lebih total biayanya adalah Rp. 932.000 Itu udah terima beres semuanya Oke teman-teman, sekian video gue kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa kalian dislike, share, komen video ini My name is Vincent Sereditya Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax